Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan berceritakan tentang Tari Saribi Ini asal dari Yogyakarta Pada zaman dahulu, Tarihan dipercayakan buat para penonton Soal 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 Soalan Sudah berada di alam maybe Soal itu Tua Saran Tari-tari ini Cukup misi Karena penonton akan melihat taburan bunga yang disengaja ditaburkan di lantai Sebagai penungkapan penampilan penari yang setari-setari biasa Yang diperangkan empat orang penari untuk melakili sebuah mimpi Yang merupakan arti dari tarian serimpi itu sendiri Ciri khas dari tarian serimpi adalah menggunakan gemben dan bagian pindang Diikat selendam kemudian untuk teratangan rambutnya dirias sebagai pengganti jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak lompat Dan aku ingin menyertakan tentang batik Batik adalah kaim yang menghias menggunakan cantik, tulis, atau printing Batik dapat digunakan sebagai sebagai hias yang berbeda Atau palat rumah tangga 2 Ok itu dibilih sebagai hari batik Karena di tanggal tersebut Batik dibilih sebagai warisan budaya dunia Yang di Yang diciptakan oleh Indonesia Berarti 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 Mulai Jawa Cara untuk melestarikan batik Batik Contohnya ada dua Satu Untuk mengunjungi tempat Busata batik seperti saat kita filtring Kita akan membatik kiri lalu Dan dua Belajar untuk membatik Batik yang aku bawa Batik yang aku bawa Bermotif Yang dikitai oleh Jojen Batik yang paling terkenal saat ini adalah batik selok dan batik Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Halo teman-teman Kali ini Kita akan mempresentasikan tentang Bokpia Pato Bokpia Pato Bokpia Pato Adalah makanan khas Yogyakarta yang sangat legendaris Bokpia Pato Bokpia Pato ini Ditumbuhkan oleh Pedagang asal Cina Tiongkok Yang didengar Bokpia Pato Bokpia Pato Bokpia Pato Mulai diproduksi di desa Pato Pada sekitaran tahun 1948 Bokpia Pato sendiri Kami mempunyai Kami mempunyai Terbuat dari Kacang hijau Di campurin dengan gula Di Dibungkus dengan tepung Lalu dipagang atau dikukus Bapak pia kukus ini Bapak pia kukus biasanya Terasa kayak Bola kukus Bapak pia kukus Bapak pia kukus Sepertinya Bapak pia kukus Sepertinya lebih lembut Dan lebih enak untuk dimakan Semoga dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menceritakan Tentang budaya Indonesia Ada banyak Keragaman budaya Indonesia Yaitu karmelan, tari tradisional Dan wayang Kali ini saya akan menceritakan Tentang wayang Wayang sudah lama Dijadikan Wayang sudah lama Dijadikan budaya Indonesia Sejak tahun 2003 Oleh UNESCO Yaitu Universitas Organisasi Wayang terbuat dari kulit sapi dan kulit gerbau Karena kulit sapi dan kulit gerbau Kalau kena air Agar tidak Supaya basah Atau apapun Wayang yang paling terkenal ada ya Wayang pandawan lima Yaitu Yang pertama Ada Ada Yang pertama Yang pertama Yang pertama adalah Raden Puntadewa Raden Puntadewa Yang kedua Raden Murkudoro Yang ketiga Raden Arjuna Dan Raden Apuna Dan Sadewa Kelima Tokoh Wayangan ini Mempunyai Ayah Dan Ibu Yaitu Raden Matu Dan Dewi Kunti Dan Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya Alhamdulillah 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 Hari ini Saya akan mengajarikan Empat Rumah Adab Joglum Rumah Joglum Atau Sebut Rumah Adab Adalah Rumah Radisjal Dabur Dabakata Dabur 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 Dab Atau umat dulu untuk beristirahat Masalah kali kemarin puluhnya mau berkat Oleh-oleh, kasih untuk teman-teman sudah beristirahat Karena kue payah Kue payah diisi kacang hijau Pertama, rasa kue payah Yaitu coklat, keju, durian Turian Kue payah berasal dari cinta Yang dibawa oleh sin Sineden детей Pada abad 20, 19, 30 Bapak Bia memiliki artinya Bapak artinya Uwe kacang hijau Bia artinya Uwe kacang hijau Dan Bapak adalah kue isi tegung Dan karena misalnya Ibu Jakarta Dan semuanya muslim Maka tiga delah Jadi rama toklat, duria dan kejualan Lagi barang-barang Berkantung Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Jangan Terima kasih Terima kasih tentang batik. Batik ini adalah batik yang kain yang dihias oleh cantik atau perintik. Batik ini adalah ciri khas dari Indonesia. Batik ini dibuat dari Jawa. Batik yang paling terkenal adalah batik Solo dan batik Pekalangan. Cara menastarikan batik adalah belajar membuat batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih tentang kabaya. Kabaya adalah salah satu baju dari Jawa teman. Kabaya biasa dipadukan dengan baik batik sebagai banyak kabaya. Biasanya dipakai, diajakkan, dan tentu misalnya. Bikah ataupun ajarkan padat yang lain. Terima kasih telah menonton. Sekarang ini berbicara yang sudah bukan kalian pun orang. Kalian sudah dimotifikasi dengan berbagai model dan dibatukan dengan baik batik yang cantik. Ini adalah contoh kabaya yang aku bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan tentang bahasa Jawa. wabarakatuh. 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 sepanjang Tara tidak sepas terakhir memudukkan jari jari yang sama. AS presumирован mengulai empat kontak championship. terbacknya LCD memberituh bangun-manoh yang benar-am. Terima kasih. 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 Terima kasih.